Halo viewers, apa kabar? Kembali lagi dalam program Celebrity Lifestyle, sebuah program yang akan memberikan informasi tentang berbagai macam gerakan olahraga untuk referensi Anda, supaya tetap sehat dan bugar. Di episode kali ini, kita akan melihat Gavin melakukan latihan strength and toning. Mari kita simak selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kira-kira fungsi olahraganya apa? Semoga bisa jadi referensi Anda di rumah. Kita lihat ya, yuk ikut! Hai! Halo! Apa kabar? Baik, ketemu lagi ya? Temu lagi! Oke, viewers! Ternyata hari ini Kevin latihan sama Coach Satria, pernah ngajarin kita dulu ya. Dan Coach, sekarang kita mau latihan apa nih Coach? Kita sekarang mau latihan program yang namanya strength and toning. Strength and toning. Strength and toning ini gunanya kalau buat cewek, buat yang mau kelihatan lebih berisi sedikit. Oke. Kalau buat yang cowok-cowok, bukan yang tipe bodybuilder, tapi yang tipenya kalisthenic. Tipenya yang atletis. Biasa kayak abang kita, Cristiano Ronaldo. Iya, Cristiano Ronaldo di Portugal sana ya? Iya, betul. Oke, jadi kalau misalnya untuk cowok itu buat yang nggak pengen terlalu gede, buat yang pengen kelihatan atletis aja ya. Ini nama latihannya apa tadi Coach? Strength and toning. Strength and toning. Oke, nah ini latihannya kayaknya seperti apa nih Coach? Latihan itu nanti kita pakai VRX. Kalau di sini, kebetulan di sini nanti kita pakai barbell squat. Barbell squat. Jadi pokoknya total body workout seperti biasa. Jadi lower body sama sampai upper body. Oke, nah ini berarti kalau bebannya sendiri itu kira-kira seberat apa tuh Coach? Bebannya ini nggak akan terlalu berat, tapi tetap ada progress pelan-pelan sedikit-sedikit, walaupun dia nggak terlalu berat. Tapi tetap kita ngencengin aja, nggak sampai nge-build muscle yang terlalu besar. Hanya sampai dikencengin aja. Ya, nanti kita latih strength-nya dulu. Strength-nya dulu. Oke, ini kira-kira selama berapa lama nih Coach latihannya? Latihannya ini cuma 1 jam. Satu jam? Tapi 1 jam itu tetap kayak biasa kita 1 jam intense. Jadi between set-nya itu istirahat palingan cuma 15 detik sampai 25 detik paling lama. Jadi nggak terlalu lama, tetap kita menjaga keinseniannya itu yang penting. Oke, nah ini kira-kira tuh orang-orang seperti apa sih Coach yang butuh strength and toning? Maksudnya dengan aktivitas seperti apa nih kira-kira? Oh, kalau untuk orang-orang yang tadi pertama yang filosofinya seperti itu tadi, yang atletis yang nggak mau terlalu besar. Terus ini cocok banget lah buat orang-orang kerja. Buat orang-orang kerja. Yang biasanya duduk, yang biasanya dia dikit aktivitasnya. Dengan latihan strength and toning ini mereka bisa lebih confidence. Saat di kantor mereka bisa lebih, saat duduk mereka bisa core-nya juga nanti kita latih juga. Untuk duduk lebih tegak, posturnya juga bisa dilatih juga. Kayak gitu. Oke, jadi ini mungkin untuk mereka menunjang aktivitas mereka juga ya Coach? Menunjang banget aktivitas mereka. Oke, nah ini kira-kira otot apa aja Coach yang akan dilatih nanti? Nanti otot yang kalau misalnya kayak barbell squat contohnya, Highlights-nya itu nanti akan quadricep, paha depan. Oke. Saat kita latih, untuk naiknya itu menggunakan paha depan sama hips-nya, pinggul. Nah ini juga buat cewek-cewek yang mau bukongnya lebih kencang kelihatannya, ini barbell squat ini sangat bagus banget. Bagus banget ya? Bagus banget. Tapi tentunya dari yang paling kosong dulu nanti kita, nggak langsung yang berat. Oke. Yes. Oke, nah ini selain otot kaki, ada lagi nggak sih Coach yang akan dilatih nanti? Yang dilatih nanti kita akan otot punggung. Punggung? Iya, kita akan nanti menggunakan TRX di sebelah sana. Itu TRX itu pakai tali, nanti kita akan tarik seperti ini untuk row. TRX row. Itu ada dua macam TRX row. Ada yang TRX low row, ada yang TRX high row. Oke. Itu juga nanti ototnya berbeda yang kaki Coach ya? Berbeda. Kalau yang low, kenanya latissimodorsi. Punggung yang sebelah sini, tengah. Lalu nanti kalau yang high row, kenanya di rhomboid sama di teres mayor minor. Oke. Nah ini dia pentingnya kita latihkan bersama Coach ya, atau yang ahli, supaya kita lebih tahu ya secara medetail atau apa yang dilatih, dan pasitnya dengan gerakan yang benar juga viewers, jadi nggak gampang cenderah ya Coach ya? Betul, dengan gerakan yang benar, itu nanti yang sama gerakan, misalnya 10 repetisi sama-sama 10 repetisi, tapi kalau gerakan yang salah kurang ngena, kalau gerakan yang benar itu lebih kena, jadi hasilnya lebih maksimal. Oke. Jadi kan kita bisa saving time juga ya, sama-sama 10 kali misalnya gitu. Jadi bisa saving time, lebih efektif latihannya. Oke, nah Coach, ini kira-kira strength and toning ini seminggu berapa kali nih Coach yang bagus? Seminggu itu 3 kali. Seminggu 3 kali? 3 kali, minimal itu. Minimal. Kalau bisa 3 kali, tapi tetap, walaupun klien-klien saya, sesibuk-sibuk ke Amerika saya bilang, oke lah, kalau misalnya memang sibuk setidaknya 2 kali paling sangat-sangat ditolernasi. Minimal ya? Itu ya. Oke. Kurang dari itu akan nggak ada hasil. Kalau cuma sekali seminggu itu nggak akan ada hasil. Iya, jadi 2 kali ya mungkin hasilnya juga akan lebih lambat ya dibanding yang 4 kali. Lebih lambat, dibanding yang 3 kali, 4 kali. Betul sekali. Sesibuk apa pun harus luangin waktu ya, viewers ya. Oke, kalau gitu nggak usah ngobrol-ngobrol lagi langsung aja kita mulai latihannya. Kita mulai Coach ya. Kita mulai dari apa nih pertama? Dari Barbell Squad. Barbell Squad, oke. Barbell Squad ya. Ikutin terus viewers. Viewers, jangan kemana-mana ya. Setelah jeda berikut, Celebrity Lifestyle segera kembali. Stay tuned. Viewers, kembali lagi dalam Celebrity Lifestyle. Kini Kevin akan melakukan gerakan-gerakan latihan yang bisa mengencangkan otot supaya tampak lebih atletis. Oke, viewers. Tapi sebelum kita mulai latihan, yang paling penting itu adalah pemanasan ya Coach ya. Jangan pernah latihan tanpa pemanasan. Karena itu penting banget. Anti cedera. Iya. Dan pasti juga mengikuti latihannya apa, pemanasannya juga beda lagi. Iya. Dan juga satu lagi ya. Mungkin orang-orang yang jarang tahu, selain cedera mungkin orang taunya awamnya cedera ya. Tapi yang satu lagi biar lebih efektif, range of motion. Rome kita sebutnya, range of motion. Jadi yang tadinya cuma sampai segini udah kaku. Kalau kita nggak stretching, kalau kita pakai stretching bisa sampai bawah. Seperti itu. Oke. Jadi latihannya juga lebih efektif ya, viewers ya. Oke. Kita pemanasan dulu Coach, kita mulai ya. Iya. Kita mulai. Oke. Dari paha. Kita latihan quadricepnya. Ditarik paha depan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Langsung paha dalam. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Oke. Yang sebelah kiri. Tujuh. 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 Cukup, cukup ya. Oke, dimana nih Coach, disini? Langsung disini ya. Oke, jadi sekarang kita mau barbel squat ya Coach ya, jadi yang disebut barbel itu yang ini ya Coach ya? Ini dia barbelnya. Oke, ini kira-kira dengan berapa repetisi berapa saat nih Coach? Kita akan lakukan tiga set. Tiga set. Untuk beginner, sepuluh repetisi aja. Sepuluh repetisi ya. Oke, tadi gerakannya juga udah dicontohin ya sama Coach Satria. Berarti sekarang Kevin tinggal coba aja di first ya. Kita coba. Oke, gimana? Apa yang dirasain? Di bagaimana aja? Oke, ini berasa banget di bagian paha depan. Oke, quadricep ya? Dan pastinya bagian bokong juga berasa banget ya. Bokong, pinggul. Pinggul. Dan ini memang lebih bagus lagi kalau misalnya kita tuh semakin ke bawah ya Coach ya. Lebih berasa banget ya. Semakin ke bawah. Bener-bener, full squat itu tadi. Dan ini juga gak gampang ya viewers ya. Karena kita harus seimbangin juga. Harus seimbang. Kita megang barbelnya. Kiri-kanannya. Iya. Ini makanya kalau misalnya untuk pemula disarankan menggunakan pelatih ya Coach ya. Pelatih. Untuk lebih safety. Betul. Lebih safety. Oke. Ini namanya barbel squat ya Coach ya? Barbel squat namanya. Oke. Selain barbel squat kita akan apalagi nih Coach? Oke, kita akan lanjut ke paket TRX ya. Paket TRX? Oke. Kita lihat ya viewers ya. Oke. Jadi itu dia tadi. Berarti waktunya Kevin untuk nyoba ya? Yes. Silahkan Kevin. Ini kita mulai dari yang low row dulu ya? Low row dulu, betul. Yang low row-nya ya Coach ya? Iya, tadi low row. Sekarang kita coba high row. Ini artinya gerakan tangannya lebih melebar ya Coach ya? Iya, lebih melebar. Dari sama, dari tengah lalu melebar. Satu lagi terakhir. And good. Bagaimana? Oke. Ini memang terlihatnya simple ya? Iya. Pastinya kelihatannya simple. Tapi berasa banget di otot bagian punggung. Terutama otot bagian punggung atas. Ya sebelah sini. Terakhir tadi. Dan otot bagian punggung bawah. Tengah ya, tengah. Betul. Latisi modosi. Dan di bicep juga berasa ya? Betul sekali. Jadi ada pasangan-pasangan ya? Iya. Setiap kita lihat punggung berarti pasangannya yang kontraksi juga akan berbesar. Oke. Memang latihannya lumayan seru ya. Maksudnya kalau misalnya kita bosen sama alat ya nggak sih? Bosen sama alat-alat yang biasa. Statis. Ini bisa lebih ini. Betul. Dan ini simple ya Coach emosnya. Simple banget. Dengan berat badan kita sendiri. Yes. Ini kita bisa latihan punggung dengan efektif. Ya keren. Ini nama alat-alatnya TRX ya. Ini sebetulnya bisa dicopot. Dibawa kemana-mana. Setiap kalau buat di luar negeri tuh. Mereka ada di taman. Pasang di setiap adat yang ini. Buat anchor point-nya. Langsung bisa latihan. Oke. Jadi anywhere, anytime ya. Anywhere, anytime. Oke. Next kita gerakan apa nih Coach? Nextnya kita akan beralih ke bicep dulu lah ya. Bicep dulu. Karena tadi kebetulan bicepnya kontraksi. Sekaligus kita latihan juga. Oke. Oke. Sebelah sini aja sih. Kita gak perlu jauh-jauh. Oh oke. Sebelah sini lagi ya. Kita persiapin dulu ya. Iya. Oke viewers. Kita mau latihan bicep. Ini nama gerakannya apa nih Coach? Nama gerakannya bicep curl. Bicep curl. Bicep curl. Tapi menggunakan rowing machine nih. Iya. Pakai kabel gitu ya. Oke. Tadi juga kita udah ngeliat ya. Coach Satria praktekin sedikit. Gimana cara latihannya. Betul. Kita coba aja langsung ya. Langsung coba aja ya. Iya. Posisinya badannya agak serong sedikit. Serong kesini? Iya maksudnya agak leaning back sedikit. Yes gitu ya. Satu. Bagus. Dua. Dua. Sepuluh. Very good. Oke gimana? Ini rasanya agak pedih-pedih gitu ya Coach ya. Di bagian. Pedih. Di bagian bicep ya. Di bagian bicep ya. Oke. Ini berasa banget. Untuk otot lengan ya. Di bagian bicep. Di bagian bicep. Di bagian bicep. Ini lebih ke arah besar apa gimana nih Coach? Ini kalau untuk latihan yang resistensinya masih sedikit. Artinya. Jadi kita gimana sih tau. Beban kita tuh. Berat atau enggak. Seberapa banyak sih gitu ya. Itu tau nya misalnya. Taruh delapan kilo. Delapan kilo kita masih sanggup. Sampai lima belas ribetisi. Atau bahkan lebih. Sampai dua puluh. Berarti itu. Lapan kilo. Berarti terlalu ringan buat kita. Terlalu ringan. Iya. Kalau misalnya. Kita sudah sampai lima belas. Dan udah mulai rasanya. Pole nya di lima belas. Itu berarti dia. Itu yang beban kita. Oke. Sampai di lima belas. Masih terasa. Pas gitu. Beratnya. Itu berarti di situ. Oke. Dan kita akan lakukan progress. Setiap set nya. Tadi mungkin delapan. Jadi. Naik di. Sepuluh atau dua belas. Dari situ nanti. Turunin repetisinya. Tadinya sampai dua belas. Atau sampai lima belas tadi. Jadi repetisinya jadi dua belas. Dari lima belas. Berarti kalau yang selanjutnya. Set ketiganya. Dari dua belas. Turun lagi. Ke sepuluh. Atau ke delapan. Oke. Jadi cara menentukan. Apakah berarti itu pas. Atau enggak sama kita. Itu dari repetisinya. Repetisinya. Maksimal lima belas. Lapan sampai lima belas. Minimal delapan kali. Oke. Itu beban yang pas. Untuk kita ya. Betul. Dan ini berlaku untuk semua latihan ya coach ya. Semua latihan. Semua latihan. Jadi. Itu sih. Apa ya. Patokannya itu. Jangan dilihat orang. Kalau datang terlalu. Oh gila. Dia bisa ngangkat. 50 deh. Masa gue enggak bisa sih. Tapi enggak perlu kayak gitu. Karena everybody has. Apa ya. Their own start. Startnya dari mana. Masing-masing orang punya. Ini beda-beda. Oke. Dan yang penting latihannya benar. Ya. Dan push until the limit. Ya. Not over the limit. Over the limitnya pelan-pelan aja. Enggak perlu terlalu nge-push banget. Tetap biar enggak cedera. Tetap safety number one. Safety number one ya. Karena tujuan utamanya. Sehat itu. Sehat. Betul. Dan kita juga harus fun. Karena kalau kita terlalu berat juga. Too much stress. Nanti akan jadinya. Pertama jadi boring. Jadi gampang. Jadi malas untuk datang nge-gym lagi. Kita gunakan ini untuk sebagai lifestyle sih ya. Bukan sebagai sesuatu yang. Cuma coba-coba sekali. Habis sudah dapat goalnya. Dan kita selesai enggak nge-gym lagi. Arti lifestyle. Betul. Oke coach. Next kita jadakan apa nih coach? Next nya. Kita akan pindah ke perut lah ya. Turun ke bawah nih. Ke abs. Siap. Ke abs ya. Dan pakai busul di tengah sana. Oke. Kita lihat yours. Ya. Viewers. Jangan kemana-mana ya. Setelah juda berikut. Celebrity lifestyle segera kembali. Stay tuned. Viewers. Terima kasih anda masih setia menyaksikan celebrity lifestyle. Kevin dan coach Satria masih akan melanjutkan latihannya. Gerakan apa lagi yang akan dilakukan? Stay tuned. Oke. Jadi sekarang kita akan melakukan latihan gerakan namanya Bossu Crunch. Bossu Crunch. Jadi kita menggunakan alat yang namanya Bossu. Ini dia Bossu. Seperti dome gini ya. Ya. Dan melatihkan perut. Ya. Melatihkan perut. Eps ya. Eps. Oke. Ini bagi pak yang suka Eps nih. Betul. Tapi ya balik lagi ya. Masukian dan pasti daya. Katanya tuh ada bilang, pepatah Jim bilang, mempunyai six pack itu seperti kita mempunyai Ferrari. Yesss. Ya jadi kayak buat sebagian orang tuh kayaknya impossible gitu ya. Saking susahnya. Susah sih ya. Ya. Karena bukan cuma latihan doang sih. Karena mesti diimbangi juga dengan pola makan yang baik. Betul. Tapi sekarang kita mulai dari latihan dulu ya. Dari latihan dulu di sini. Terus ya. Oke. Jadi dia tadi juga udah dipraktekin sama Korsatria. Jadi Kevin tinggal ikutin aja. Iya. Oke. Hup. Oke. Coba. Sampai sini aja. Just good. Oh jangan sampai itu turun lagi sampainya saya wrong. Yes. Hup. Sampai jumpa ya. Andai asli. No. Tidak. 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 Sejak. Tidak. 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 Oke, gerakan selanjutnya perut bagian bawah, abs bagian bawah Ini kita pakai busu juga masih sama busunya, tapi sudah ditempel di sini Ini kita tinggal gantung, kita floating, tahan tangannya, sandaran badannya Lalu kita angkat kaki, boom, seperti ini Ini ada dua, ini untuk yang basicnya Kalau yang sudah bisa lebih bagus lagi nanti, itu kita akan progress Kita akan lurusin kaki Oke, ini nama tekniknya lebih sering disebut dengan reverse crunch Tadi kita ada busu crunch, yang biasa, sekarang reverse kebalikannya Kenapa kebalikannya? Karena si kaki yang nyamperin si perut, kalau crunch biasa si perut yang nyamperin si kaki Seperti itu Jadi ini reverse crunch ya, kebalikannya dari busu crunch Yes, dari kebalikannya dari crunch biasa Oke, ini kayaknya lebih berasa di bagian perut bawah ya, Coach C Betul, perut bawahnya lebih banyak dikencangkan di sini Oke, kita coba first Pastinya lebih susah Oke, gantung bagus sekali Kalau gerakan basic seperti ini ya, Coach C Iya, yang basic seperti ini Good Buang nafasnya, pas lagi naik kakinya Oke, tiga terakhir Satu Good Dua And last one Tiga Good Oh, luar biasa sekali ya Berasa kencang ya Kencang banget Ini kayaknya lebih susah dari busu crunch ya Maksudnya lebih berat ya Lebih berat, betul sekali Oke, dan ini cukup sulit terutama waktu kakinya dilurusin Itu kakinya harus lurus banget ya, Coach C Lurus banget, itu yang menantang banget Karena semakin berat juga pahanya Ya Semakin berat pula, kita ngangkat Oke, tapi mungkin kalau untuk pemula Boleh coba gerakan Nah, ini udah masalah ngososan ya Ngososan berban ya ini ya Iya Udah Kalau pemula tuh bisa coba gerakan basic tadi ya, Coach C Ya, cuman Lututnya aja, gak perlu kaki ujungnya, gak perlu ngangkat Iya Oke, ini lumayan berasa banget, perut itu udah panas Jadi kita lihatin busu crunch Lebih lengkap lagi, ditambah reverse crunch ya, Coach C Dan akan lebih lengkap lagi setelah yang satu ini Apa nih, Coach? Karena ini perut sampingnya Oke Ada seratus, lalu ada oblique disini Kita akan latih disini Oke Jadi semua otot perut ya Betul, dia lengkap Oke, kita mulai Coach? Iya, kita mulai sebelah sana Selanjutnya kita akan ratekin untuk latihan oblique-nya ya Oke Seperti ini Jadi memegang tumit kaki ya Coach C Yes Memegang tumitnya Badan tetap gantung seperti ini Bukan tiduran cuman kayak gini, tapi agak diangkat Dengan begini kontrasi otot tetap terjaga Dia tetap kenceng Lalu kita mulai Pegang Pegang Jangan terlalu tekuk Seperti ini terlalu gampang Pastiin saja Kita bisa ukur sendiri-sendiri Sampai Kalau terlalu jauh juga kita gak bisa Berarti Sampai pas kita seperti ini Berasa di ujung Berasa kontraksi disini Kita bisa ngerasain sendiri Segini Segini Temponya pelan saja Sampai 20 kali Oke Gimana 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 Gerakan terakhir kita nih Jadi pedih banget ya Di bagian otot sampingnya Yes Berasa oblique 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 ya nama ototnya Jadi memang berasa banget Hari ini kita latihannya complete ya Coach C Komplit sudah Otot perutnya dapat semua Mulai dari otot perut atas Perut bawah Sampai perut samping Nah Coach Kira-kira kalau biar Six pack nih Ya Coach Latihan perutnya itu Seminggu berapa kali sih Coach Tiap hari Oh gitu Jadi kalau misalnya latihannya lagi Misalnya Chase Day Di hari Senin Tetap harus ada Perutnya Oke tapi itu gak overtraining tuh Coach Enggak overtraining Gak akan overtraining Oke Lalu lalu nanti di Selasanya kan biasanya orang libur Ya Lalu di Rabu nya mulai latihan lagi Tapi gak mungkin Chase lagi Jadi Back Day Latihan punggung hari itu Latihan punggung Slippin lagi Slippin lagi Oke Jadi setiap latihan itu gak apa-apa ya Latihan perut ya Gak apa-apa Justru malah Semakin hari otot perut kita Akan semakin adaptasi Dia akan semakin kuat Terbentuk sedikit demi sedikit Seperti itu Dan juga kalau lagi latihan Jangan latihan Beban-beban aja terus Yang cardio Cardio aja terus Tapi dua-duanya juga mesti ada Resistance training dengan Cardio training Dengan begitu lengkap Dua-duanya saling melengkapi itu Oke Nah Coach Kita tadi latihan kira-kira selama satu jam ya Yes Nah itu kira-kira Membakar berapa kalori tuh Coach Kalau latihan yang sudah sakit tadi Itu latihannya Bisa sampai seribu kalori sebetulnya Sampai seribu kalori Yes seribu kalori Oke Tapi kalau untuk yang beginner kayak gini Mungkin cuma Lapan ratus lah Lapan ratus kalori ya Maksimal Oke itu berarti juga tergantung sama bebannya Bebannya Repetisi nya Set nya juga Oke Nah itu Kita selain menggunakan Bosu dan TRX Pasti juga Bisa menggunakan variasi yang lain ya Coach Ada aksesoris-aksesoris lain Seperti Viper Ada Equalizer juga Banyak banget kita Ada RMT Seperti itu Oke kalau gitu thank you banget Coach Satria Sama-sama Udah lajarin hari ini Next time kita latihan lagi ya Coach Pasti kita latihan lagi ya Oke Dan itu dia viewers Selebrity Lifestyle hari ini Dan pasti semoga bisa menginspirasi Bisa anda coba juga latihan diri di rumah Dan pastinya Stay healthy Terus berolah raga Dan sampai jumpa lagi di Selebrity Lifestyle berikutnya Sampai jumpa Oke viewers Thanks for still watching Celebrity Lifestyle Dengan Kevin Suwendi Keep watching Celebrity Lifestyle On the next episode Only on MNC channels Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax